Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi bagaimana keseruan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, siapkan tisu dan mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di Spanyol, suatu bencana mahadahsyat terjadi yang menyebabkan kehancuran mahadahsyat dan memakan korban jiwa yang tak kalah banyak. Sebelum bencana tersebut terjadi, seorang bocah bernama Didak sedang iseng memperbaiki traktor. Sambil mendengar siaran radio nasional. Diberitakan bahwa fenomena badai matahari sedang melanda bumi sehingga suhu meningkat. Bahkan banyak satelit yang rusak. Namun mekanik bengkel datang dan menyanggah beritanya. Lalu bilang ke Didak, kalau sekarang adalah hari di mana alien mulai menginvasi bumi. Sementara di sisi lain, gadis cantik bernama Alba sedang membuat vlog aktivitasnya dan masuk ke Goa untuk menemui ayahnya yang merupakan peneliti perubahan iklim. Setelah memvideokan pekerjaan ayahnya, dia pergi ke pasar dan bertemu dengan Didak yang sedang menemani ibunya menjaga toko. Sementara di langit kilatan, cahaya muncul dari berbagai arah dan membuat hewan ketakutan. Bahkan terlihat beberapa lebah mati misterius. Sebagai guru bahasa Inggrisnya Didak di sekolah, Alba dihadiahi bingkisan dan memberikan sedikit nasihat pada Didak di depan ibunya. Sesampainya di rumah, ayahnya mengemas hasil penelitiannya dan berpamitan dengan sang putri untuk menuju Barcelona, tanpa menyadari kalau bencana yang sangat besar akan segera terjadi. Di sore hari saat Alba berkendara, dia melihat Didak sedang dibuli oleh tiga pemuda hingga dilempar ke dalam danau. Alba yang tahu kalau Didak tidak bisa berenang langsung melompatkan diri dan mencari Didak yang mulai tenggelam. Tanpa diduga langit semakin berpijar dan terjadi badai matahari yang sangat panas, selagi Alba menyelamatkan muridnya itu di dalam air. Setelah berhasil, Alba menyaksikan kobaran api disertai abu di mana-mana. Karena motornya terbakar, keduanya menuju rumah Didak dan mendapati bahwa ibunya Didak meregang nyawa akibat bencana itu. Saat keduanya menuju rumah Alba, banyak mobil yang hangus serta penumpang, di dalamnya juga ikut gosong, yang membuat malam itu semakin mencekam. Setelah beberapa waktu berjalan, Alba mengajak Didak masuk ke goa untuk mengambil perlengkapan darurat milik ayahnya dan memutuskan beristirahat di dalam goa tersebut. Di pagi hari, keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah Alba dan terkejut manakala rumahnya yang agak jauh dari kota juga ikut hancur. Alba kemudian menghubungi ayahnya yang belum pulang. Sementara Didak mencoba menyalakan TV dan radio yang sama sekali tidak berfungsi. Saat sadar kalau jaringan telekomunikasi sudah mati, Alba mengecas HP-nya menggunakan listrik tenaga surya dan pergi ke kota untuk mencari orang yang masih hidup. Namun sayangnya mereka hanya melihat kota yang hancur, ditambah bau busuk dari para korban yang terdampak bencana. Saat Didak mengambil senjata polisi, Alba melarangnya dan mereka beralih mencari motor yang masih berfungsi. Tanpa diduga, bocil meresahkan ini malah mendorong Alba yang tidak siap, sehingga Alba terjatuh dan tertusuk besi tajam. Setelah sampai di rumah, Alba mengobati lukanya dengan peralatan medis seadanya, tanpa menyadari kalau dirinya beresiko mengalami penyakit tetanus. Selama beberapa hari, karena lukanya tidak ditangani dengan tepat, Alba mengalami demam tinggi dan lukanya semakin memburuk. Dari buku yang Alba baca, dia berkata kalau dirinya membutuhkan suntikan antibiotik, sehingga Didak langsung keluar mencari di kota pada tengah malam. Walaupun Alba sempat melarangnya, beberapa jam ditinggal sendirian, akhirnya Didak berhasil mendapatkan antibiotik dan segera menyuntikkannya, karena Alba sudah tak sadarkan diri. Selama menunggu Alba siuman, Didak mengunjungi sang ibu di rumahnya yang sudah hancur lebur dan juga ke bengkel tempat dulu dia biasa bermain. Beberapa hari kemudian Alba bangun dan bocil meresahkan ini langsung memeluknya. Alba takjub, karena dengan inisiatif Didak yang tidak tahu malu langsung main peluk-peluk saja. Lukanya Alba kini bisa sembuh. Setelah itu, hari-hari mereka diisi dengan bertahan hidup di mana Alba fokus menanam sayur-mayur. Sementara Didak membantunya, mengibarkan bendera putih agar diketahui tim penyelamat. Alba juga rutin merekam aktivitasnya bersama Didak. Suatu hari, Didak panik setelah mendapatkan ada bercak darah di atas kasur. Dia pun segera menghampiri Alba yang sedang mencuci pakaian dan memberi tahu kalau darah tersebut wajar bagi kaum wanita. Sesudah dijelaskan si bocil biadab ini, malah penasaran dengan tombol enter di dada Alba. Bagus juga. Bagus. Namun Alba melarangnya menyentuh dan berkata, kalau Didak belum cukup umur untuk bisa memahaminya. Beberapa hari selanjutnya, mereka masih bertahan hidup semaksimal mungkin dan hubungan keduanya juga makin akrab satu sama lain. Hingga beberapa tahun kemudian, Didak tumbuh besar dengan badan kekar, khas model iklan celana dalam dengan rudal hitam yang sudah pasti berurat. Hal itu pun membuat Alba tersenyum kecil. Suatu hari ketika Alba menyiram tanaman dan Didak memantau sekeliling, Didak mendapatkan pemandangan langka dengan menyaksikan Alba yang sedang mendinginkan badan dan dia memilih untuk lebih fokus. Berbulan-bulan berlalu Didak memutuskan ke bengkel untuk memperbaiki traktor dan membawanya ke rumah, sehingga Alba terkejut menyadari bocil yang dulu dia besarkan kini menjadi berguna dan sudah tidak jadi beban dunia. Menyadari tim penyelamat tidak pernah ada, keduanya memutuskan bergerak ke Barcelona demi mencari ayah Alba yang kemungkinan masih hidup, dengan melewati ribuan bangkai kendaraan dengan mudah menggunakan traktor. Setelah beberapa kali berhenti untuk mengambil bahan bakar dari kendaraan lain, mereka dekat dengan kota Barcelona yang ternyata juga luluh lantah, dan akhirnya mereka memutuskan beristirahat sebelum memasuki pusat kota. Keesokan paginya keduanya melihat kehancuran yang sama seperti tempat tinggal mereka, dan Alba mencoba menghubungi ayahnya, namun tidak berhasil. Sehingga Didak juga ikut bersedih. Setelah berkeliling dan tidak menemukan siapun, mereka pun singgah ke stadion Bang Messi dulu saat di Barcelona. Karena sepi dan ingin merasakan stadion megah tersebut, Didak bermain bola di sana. Sementara Alba menyaksikan sambil merekamnya, Setelah Didak berhasil mencetak gol, dia selebrasi sambil mengangkat bajunya di depan Alba. Dan Alba kembali tercengang, melihat lekuk tubuhnya Didak sambil HP-nya pun terlepas. Mereka dengan malu-malu berciuman. Dan kemudian di malam hari yang sunyi, dengan ditemani cuaca buruk di stadion tersebut, mereka memutuskan untuk membuat kehangatan di tubuh mereka secara manual satu sama lain, sambil berharap ada orang lain yang masih selamat. Dan adegan di malam ini, sukses membuat Mimin bolak-balik ke kamar mandi. Beberapa hari, tidak menemukan siapapun, mereka akhirnya memilih menetap di pinggiran pantai, dan seminggu kemudian Alba mengumumkan kalau perutnya sudah terisi oleh benih-benih rudal Didak. Sehingga Didak sangat bahagia karena kegacorannya. Selama menunggu kelahiran buah hatinya, Alba mengisi pengetahuannya mengenai cara melahirkan sampai membesarkan anak. Setelah pengetahuannya cukup, tibalah saat Alba juga akan melahirkan anak pertamanya, sambil ditemani sang kekasih. Akhirnya, setelah itu, mereka berhasil dikaruniai seorang anak yang sehat, dan diberi nama Kai. Keesokan harinya saat Alba menyusui, dan Didak sialan ini ikut mencicipi apa yang diminum oleh Kai, mereka melihat kapal layar, sehingga Alba melambaikan tangan, agar kapal tersebut mendatanginya. Sementara itu, Didak tampak tidak menginginkan orang lain di tengah keluarganya tersebut. Namun Alba bersih keras dengan kemauannya, sehingga Didak mengambil senjata tajam untuk berjaga-jaga tanpa diduga. Mereka melihat pria tua di pinggir pantai yang masih bernapas, sehingga langsung ditolong. Setelah lukanya diobati, pria tua itu berterima kasih dan meminta izin untuk memeluk keduanya, dan kemudian menangis terseduh-seduh. Pria tua itu mengingat bahwa saat mesin kapalnya rusak dan sudah menurunkan jangkar, sebuah badai besar menerpanya hingga jatuh ke air. Selama beberapa hari memperbaiki kapal, pria itu selalu turun ke darat dan membagi ilmu mengenai pelayaran dan juga pertanian, yang membuat Alba merasa pria tua itu sangat mirip dengan ayahnya. Suatu hari Didak mulai cemburu dengan Alba dengan pria itu, dan firasatnya terbukti saat memergoki pria tua itu sedang mengintip Alba yang sedang menyusui. Namun pria tua itu beralasan kalau dia hanya ingin memberikan madu yang dipanen langsung dari pulau asalnya, yang berguna meningkatkan kualitas asih. Mendengar penjelasannya, Didak tetap marah dan kemudian memintanya pergi, apalagi diketahui kalau kapalnya sudah selesai diperbaiki. Akhirnya pria itu menuruti perkataan Didak. Namun dengan ekspresi sebel, sebelum pergi dia berbalik dan mengundang keduanya untuk pesta kecil-kecilan di kapal sebagai bentuk rasa terima kasih. Tanpa diduga, Alba langsung mengiakan tanpa meminta pendapat Didak terlebih dulu. Sesudah bersiap-siap dan naik ke kapal, keduanya yang turut membawa sang putra dijamu oleh pria itu dengan menonton layar tancap, sehingga malam tersebut terasa spesial bagi keduanya. Namun malah petaka bagi keduanya terjadi di pagi hari ketika Didak sadar kalau kapal sudah menjauhi daratan dan tiba-tiba pria tua itu menghajarnya sampai terjatuh ke air. Mendengar kegaduhan tersebut, Alba keluar dan terkejut melihat Didak berada di air sehingga dia langsung melempar pelampung sambil terjun menyelamatkannya. Namun tanpa diduga, pria tua itu kabur menjauh sambil membawa putra mereka yang membuat keduanya hancur berkeping-keping. Sesampainya di daratan Alba maupun Didak sangat sedih, bahkan Didak marah dengan merusak apa yang pria tua itu ajarkan. Berjam-jam melihat ke arah laut, mereka akhirnya memutuskan akan mengambil kembali putranya dengan melakukan persiapan yang diperlukan. Selama beberapa hari, keduanya mencari pulau yang kemungkinan dijadikan tempat tinggal pria tua tersebut sambil berusaha menyiapkan kapal dan belajar navigasi pelayaran. Setelah itu, Alba mendapat petunjuk melalui bunga yang biasa memproduksi madu sehingga mereka langsung bergegas ke pulau yang memiliki bunga yang dimaksud. Setelah semua siap, mereka pun langsung berlayar. Selama beberapa jam ke pulau tersebut dan saat sampai ada lebah yang hinggap dan syukurnya, mereka juga menemukan kapal si pria tua itu. Karena kapal tersebut kosong, mereka memutuskan turun ke darat sambil membawa senapan dan masuk ke dalam hutan. Sampai kemudian mereka menemukan bangunan tua misterius. Tiba-tiba mereka melihat pria tua yang dicari sedang keluar dari gudang bawah sambil memakai pakaian khusus untuk memanen madu. Keduanya pun segera mengambil kesempatan tersebut di mana didak bertugas mengawasi pria tua itu sementara Alba turun ke bawah gudang. Putranya pun ditemukan terkunci di kandang besi sehingga Alba berusaha membuka kandangnya dengan perkakas. Namun saat itu Alba merasa kesulitan. Ia pun bertukar posisi dengan didak. Sementara ia sendiri yang mengawasi pria tua itu sekarang. Namun Alba lengah sehingga ia langsung diserang. Mendengar keributan itu, didak naik namun nasi sudah menjadi buriam sehingga keduanya terpaksa menuruti kemauan pria tua bangka tersebut. Keduanya pun kemudian diikat. Alba mohon pada pria tua itu agar diizinkan menyusui karena pasti putranya sangat kelaparan. Akhirnya pria tua itu mengizinkan Alba untuk menyusui putranya. Namun dengan ancaman akan ditembak jika melakukan perlawanan. Saat menyusui di gudang bawah, Mimin sudah persiapkan tisu dan sempat mengira kalau pria tua itu akan menganboxing Alba di sana. Namun ternyata dia lebih memilih untuk mengawasi didak. Lalu Alba memutuskan lari sambil membawa putranya. Tapi sialnya dia ketahuan sehingga pria tua itu langsung mengejarnya ke arah dermaga. Setelah lari beberapa puluh meter dan pria itu semakin dekat dengan Alba, dia berhenti untuk bersembunyi sambil menyusui putranya agar tidak bersuara. Tak lama kemudian, pria itu mendengar suara tangisan. Dan sesudah diperiksa, dia mendapati ponsel yang sedang memutar video Kai sehingga ia sadar kalau Alba berusaha membebaskan didak. Pria itu pun langsung balik kanan, sementara didak berusaha dilepaskan Alba. Namun karena sudah ketahuan, dia menyelipkan pisau lipat ke tangan didak sebelum menjauh. Ketika Alba ditodong, didak yang masih lemas menyerang pria itu, namun kurang maksimal. Alba pun mengambil senjata yang terjatuh dan mengarahkannya ke pria itu. Tapi karena tidak langsung menembak, pria itu berhasil mendekat dan hanya tertembak di bahu, sehingga masih bisa melawan. Didak yang melihat hal tersebut langsung bangun dan menyerangnya menggunakan cangkul. Namun pria itu mampu menangkisnya sampai membuat didak pun jatuh tersungkur. Pria tua itu dengan sigap berhasil mengambil senapan lebih cepat sekian detik dari didak, yang mengambil celurit. Tanpa diduga demi menyelamatkan putranya, didak memutuskan melibasnya hingga tewas dan terdengar suara tembakan. Namun untungnya, dia masih kuat berjalan untuk memeluk putranya. Alba yang sudah sadar dari benturan langsung ke atas menemui didak yang kemudian langsung jatuh. Karena ternyata dadanya terkena tembakan. Alba pun harus menjadi janda di tengah bencana karena kesalahannya sendiri, yang tidak langsung menghabisi pria tua ketika tadi ada kesempatan. Bertahun-tahun kemudian, Kai sudah agak tumbuh sedikit lebih besar. Alba kemudian memperlihatkan rekaman video didak pada putranya saat bersenda gurau bermain bola, sampai akhirnya seperti lahir tujuan hidup. Alba pun menjadi ambigu karena di akhir Alba mengisyaratkan kalau cintanya dengan sang anak merupakan benih awal umat manusia. Jadi bisa dibilang, Kai akan dibesarkan untuk bercocok tanam demi kelangsungan hidup manusia. Dan film pun mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih telah menonton!